Nah, ini sahabat traveler, kita menuju ke Pantai Sendang Biru. Nah, ini perjalanannya ke Pantai Sendang Biru. Ini ada suasana bukit-bukit. Di kiri-kanan kita ini semuanya bukit. Dan bukitnya cadas. Nah, jalannya berliku-liku seperti ini. Tapi untuk di jalur Pantai Selatan ini luar biasa. Jalannya halus. Mantap. Seperti pipinya perawan. Halus gitu. Nah, itu ada rambu-rambunya juga lengkap. Nah, ini menuju wisata Goa Cina. Kita lewati aja Goa Cina, kita nggak mampir. Karena kita bukan etnis. Oke, kita teruskan saja. Karena kita mau menuju ke TPI. Tempat pelelangan ikan. Pantai Sendang Biru. Nah, ini yang pantai digadang-gadang menjadi pelabuhan internasionalnya Kabupaten Malang. Kita akan lihat. Kayak apa? Keseruan melihat atau belanja ikan di Pantai Sendang Biru ini. Oke ya. Kita cukupkan dulu perjalanannya. Nanti kita cut sambung lagi sudah di Pantai Sendang Biru. Wih, tapi sayang ya. Pemandangannya luar biasa. Pindah. Sayang kalau kita lewatkan. Nah, ini seluruh jalan sudah halus menuju ke pantai-pantainya. Luar biasa. Di kirikan jalan ini kita disukui oleh hijaunya dedaunan yang luar biasa. Nah, itu ada Pantai Teluk Asmara. Barusan kita lewati. Jadi, kalau kita ngekpor di jalur lintas selatan Kabupaten Malang ini. Banyak sekali pantai-pantai yang ada yang bisa kita nikmati. Kita tinggal pilih. Nah, juga harga tiketnya. Sahabat traveler. Tidak terlalu mahal. Murah. Satu pantai rata-rata harganya Rp10.000 per orang. Kalau mobilnya rata-rata ya Rp15.000 per orang. Jadi, ini. Per mobil. Per mobil. Bukan per orang. Mohon maaf. Nah, ini. Ini lihat. Ini saya membawa kru. Kru-nya adalah. Tuh. Oh, gak cuman balik. Oh, maaf. Badara. Ini. Cut dulu. Oke, ya. Kita sambung lagi di Pantai Sendang Biru. Oke, cihi. Teman-teman. Ini masih di Sendang Biru. Di Senjahari. Ini sudah sore banget. Tapi saya mau masih menyempatkan. Setelah tadi kita belanja ikan. Saya akan melihat bagaimana nelayan ini ada di perahunya. Dan dia ada yang sebagian mau berangkat melayar untuk mencar ikan. Nah, itu kita lihat ya. Nah, ini pemandangannya seperti itu. Nah, ini dia mau pergi melaut. Nah, banyak itu ya. Panjangnya seperti itu. Itu mulai berangkat ke sana. Oke. Nah, ini sepanjang ini banyak perahu-perahu. Nah, oke. Sampai ke sana. Oke ya. Kita sudah ada di tepi pantai. Tapi pantai ini berbeda dengan yang tadi. Ini pantai khusus untuk menangkap ikan. Mereka berlabuh di sini. Untuk setelah ke tepi tadi. Untuk dijual ikannya. Nah, ini ya. Oke. Salam traveler. Sampai traveler. Sampai traveler. Sampai traveler. Sampai traveler. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati